woi woi sini kau nama kau budi kan kau mati barusan di sini ada daftar perbuatanmu selama hidup aku bukan budi aku awal apa bukan si budinya kau ondema ini siapa pula yang nyambil nyawa dan mama Martin Martin ya bang kau rupanya yang ambil nyawa dia tadi salah orang kau bodoh bodoh-bodoh ya maaf Bang salah pik kepencet kubian makin ngelunjak kau tengok ya deh mah aku tumbuh kau nanti sekali lagi kau gini kau tengoklah kau seliti dikit kau jadi anak magang banyak pula tinggal kau aku tengok ya udah maaf ya balik lagi kau ya kuliah online lagi oi oi nama kau Bob Oh iya ala kau disini katanya masuk neraka kau biar ku bacakan dulu perbuatanmu selama di dunia ya nih satu beramal setiap hari menolong kucing jalanan membantu anak yatim eh baiknya kau rupanya hmm alamah ini pasti si anak magang atau nama mama Martin ya banget eh kau jangan kagetin gitulah kau ada-ada aja kau ku tengok ngapapulah kau orang baik-baik gini kau masukin neraka ada gila-gilanya lah kau ku tengok tetapi mukanya seramlah bangku tengok ingat donbuk jats by the cover jats a book by its cover bangkit ngejawab kau lagi ku smoothing gipir kau nanti loh lama-lama naik juga lah darah aku lihat kau maaf Bang eh ngejawab kau lagi binatang Oi Bang Bang aku mau nanya Bang aku kan masih ada nyawa tujuh nih kenapa nyawa kuda dicabut aja berarti ini kematian kedua muka ya Bang tapi kan aku masih ada tujuh nyawa kok udah disini aja aku nggak ada beresnya lah kerjaan satu nih mama Martin Martin apalagi bang apalagi apalagi bapak kau tusuk sate lah ini kenapa kucing masih ada sisa tujuh nyawa udah kau cabut aja nyawanya bodoh-bodoh tetapi dia tadi jatuh dari lantai sembilan lho Bang ku tengok Iya tapi kan kucing ada sembilan nyawa Martin Martin nggak paham aku Bang nih kau punya sembilan apel kuminta dua sisa berapa tuh 10 kau punya sembilan apel kuminta dua sisa berapa itu Martin eh 33 Martin Martin kau punya sembilan apel terus kau gak eh eh dah lah temen kali lah sepi bosan juga rasanya nih mulutku udah asam aja mau mau kau panggil Martin buat kopi dulu mama mama Martin 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 kok kau pula yang muncul mana pula si Martin eh Bang Martin udah nggak enggak magang disini Bang dia udah lulus ya bentar-bentar artinya sekarang dia udah suka-suka hatinya aja ayolah cabut nyawa nggak ngotak bakal kucing kemarin kan Iya Bang elah nyawa kok tinggal satu disini eh boros nyawa kali lah kau ku tengok nah itu Bang kan tinggal satu kok aku udah disini aja ya Bang kau tunggu dulu disini ya momo-momo Martin 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 nah disini kau rupanya weh Martin aku lelah Bang nih salahin mulu aku tahu aku salah tapi kan karena aku nggak pernah di training lah Bang hari-hari pasti disuruh buat kopi kalau nggak foto kopi kapan sama akhirnya aku Bang ya udah dong ini kenapa banyak yang ngantri nggak tahu apa-apa tiba-tiba dicabut Bang eh kau pun datang masih nuk suka-suka aja lah kau cabut-cabut nyawa orang cucu-cucuku semuanya sebelum kakek meninggal ada yang ingin kakek bilang se-sebenarnya se-sebenarnya kenapa pula kau cabut nyawa aku belum kelarnya aku ngomong sekarang jadi penasaran lah mereka seumur hidup tapi waktu mudah habislah aku tengok ya kau kasih aku dispensasi dikit aduh mana bos kau mau bicara kau sama dia aku freelance om m-m-m-m-Martin Martin maaf pak ini anak mageng junior saya Martin kau belum saatnya lulus jangan meluluskan diri kau balik kau sana buat kopi dulu buat aku maaf ya pak woi kelahi lah kita an** kesel aja lah kulit muka kau tuh pertumbuk lah kita lapet pertumbuk kelahi lah kita woi eh goblok kesan dong Martin kau lihat disana dampak ikor burung kan kau cabut dulu nyawa yang warna biru tuh dulu Martin oke udah bang woi Martin ini warna hijau Martin kan kau suruh yang biru Martin ini bukan biru ya bang biru tuh yang kayak mana bang itu yang sebelah kiri Martin Martin ini warnanya merah Martin kan aku bilang yang kiri kiri itu yang mana pula bang eleh Martin Martin gara-gara kau tercabut pula dua nyawa burung gak berdosa nih ngapa gak sekalian aja kau cabut semua nyawa burung yang di sana ada gila-gilanya lah kau ya Martin kok kau cabut pula semuanya mau koleksi burung kau rupanya tadi kata abang cabut semuanya bang itu kan tadi cuma masa magang kau diperpanjang tiga bulan lagi ya Martin where am I where am I Martin kenapa bang ini kau yang cabut nyawanya iya bang waktu aku ke Amerika gabut aku eh Lee siapa yang bisa bahasa Inggris kau gak bisa bahasa Inggris aku gak bisa bahasa Inggris woi kau pernah kuliah di Amerika kan iya S1 di Harvard S2 gak peduli aku coba kau ngomong sama bule ini dulu may I help you sir am I am I dead unfortunately yes but why yeah we're sorry he's a new guy here so he makes a lot of mistakes all the time oh okay okay where were you the last time before you died I was just watching TV man on my sofa I was eating some chips they were yummy and then I drank some soda that I stole from a supermarket yesterday you know the usual also I was reloading my gun for the next robbery oh yeah before I robbed another store that night I did order a pineapple pizza pineapple on pizza? yeah you deserve that and you will go to hell oh man is there a PS5 down there? yep send me down bro okay sebelum podcast ini dimulai saya beritahu urusnya dulu ya dilarang berkata kasar dan mohon bahasanya tetap dijaga oke 1 2 3 action k***ing m***e kenapa kau cabut-cabut nyawa ku ah sampe gak muncul aku di video-video lah bang takut kali lah aku bang kok seram kali lah beruang ini ku tengok tanggung jawab kau Martin kau jawab dulu kenapa kau cabut nyawaku ha ha ya maaf kemarin aku liat kau ngeksa ular lah ya kenapa mau kau kusiksa sekarang ha janganlah gitu bang jangan-jangan bertumbuhlah kita di parkiran sekarang oh tutu tolong bahasanya di eh kau diem kau kau juga bertumbuhlah kita better roll kita bertiga k***ng k***h 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 Terima kasih telah menonton!